Oke jumpa lagi bersama gua di Romdoni on channel Kang PS dari Cikarang Oke di video kali ini gua ingin berbagi cara unlock save data ya Untuk game-game terutama game dari game box patch ya game bola Dan disini gua sudah sertakan untuk fail save datanya ya Yaitu berupa edit datanya ya disini Nah jika teman-teman ingin unlock save data ataupun edit data ya silahkan download linknya di deskripsi ya Dan ini pun sudah edit data terbaru per tanggal sekarang Oke jika teman-teman masih ada save data lama ya dari game box patch ya Silahkan hapus terlebih dahulu ya teman-teman dari save data ataupun edit datanya ya Oke kita delete aja ya Oke Dan jika sudah teman-teman bisa meng-copy fail save datanya dari USB device yang sudah teman-teman simpan ya Oke kita klik lalu kita arahkan ataupun tekan segitiga dan pilih copy Oke ya Jika sudah kita kembali ya Unlock save data dengan fact save data owner ya tidak menggunakan Apollo tools Oke ya teman-teman kita langsung arahkan aja ke network setting Ya lalu teman-teman tekan R1, R2, R1, L2 Lalu L3 dan juga tombol arah bawah ya secara bersamaan Oke kita klik dan akan muncul menu debugnya Oke kita masuk terlebih dahulu ya menu debugnya Di sini kita lihat di sini sudah dex ya oke Nah di sini kita sudah swipe ke dex ya Jika teman-teman masih cek ya silahkan teman-teman tekan ya untuk mengganti Dari cek ke dex ataupun sebaliknya ya dengan tombol combo yaitu L1, R1 dan juga select ya Secara bersamaan di menu debugnya oke ya kita tekan Nah lalu akan muncul ya notif seperti ini ya Oke switch to cek QA menu oke nah berarti sudah pindah ya Ataupun berganti ke menu cek ya oke kita coba lihat Nah di sini sudah berganti ya Nah di menu cek ini kita tidak bisa menemukan dari fact shape data owner ya Ataupun mengganti tombol enter ya di sini Nah maka dari itu kita harus menggantinya ke menu dex ya Oke ya jadi teman-teman tekan kembali ya L1 dan R1 dan juga select secara bersamaan Oke kita tekan lagi Oke nah oke akan berganti ya notifnya dari cek ke dex Oke kita masuk aja langsung ya ke menu debugnya Lalu di sini sudah ada pengubahan tombol enter ya Lalu kita arahkan ke bawah aja nih untuk fact shape data owner nya ya Oke di sini sudah ada ya fact shape data owner nya Dan jangan lupa teman-teman on kan ya Yang tadinya off harus di on kan untuk penggunaan shape data nya ya Oke kita on kan saja fact shape data owner nya Dan kita cek ya apakah game mulai kita sudah berubah atau belum Oke langsung kita cek aja Oke untuk penggunaan fact shape data owner sendiri ya teman-teman PS3 nya harus firmware Citra Mulia Pro ya Oke selain itu tidak bisa ya Walaupun itu kita menggunakan PS3 hand Ataupun juga dari game box nya sendiri ya Oke nah maka dari itu jika teman-teman belum ada fact shape data owner nya Teman-teman bisa menggunakan Apollo tools ya Jadi gue sertakan ya buat kalian yang tidak bisa menggunakan fact shape data owner Bisa menggunakan Apollo tools dan lihat tutorialnya di deskripsi Oke kita coba langsung masuk aja ke menu PS3 nya ya Dan kita lihat apakah shape data nya berhasil atau tidak setelah kita on Oke disini sudah berhasil ya teman-teman Nah disini maka shape data nya sudah aktif ya Maka dari itu yang teman-teman update ke pemain terbaru Yang terbaru ya itu sudah aktif ya Dan kita review aja langsung ya dari pemain-pemainnya yang terbaru dari game box patch season winter repc3 Oke kita langsung masuk ke menu edit aja ya disini Dan sekian aja ya teman-teman semoga video ini bermanfaat buat kalian selamat mencoba sampai ketemu lagi di next video berikutnya And see you bye bye Boleh Yeah selamat menikmati 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 selamat menikmati